selamat menjauh-jauh semoga kita masih sehat tidak kekurangan saat apapun dan masih bisa bersyukur dan apapun amin selamat petang apakah kabar kalian semua pemirsa selamat datang di my kitchen kita sudah sampai lagi di dapur saya pemirsa artinya saya sudah kembali dan tiba di Malaysia dengan selamat sehat sentuh tanpa kekurangan satu apapun pemirsa tapi saya ini kadang-kadang sampai di rumah pun saya sedih lah tadi saya siapkan bahan-bahan kan saya nampak cili itu mamak saya yang buat di harta tangkainya gitu tadi saya masuk bilik saya lipat-lipat kain semua gitu saya ingat biasa mamak saya yang disini lipatkan gitu pemirsa jadi karena dua bulan juga mamak saya disini kan kalau saya pulang itu rindu jugalah saya sebenarnya kemarin itu kata mamak saya dia mau ikut lagi dengan saya balik kesini cuman saya bilang saya takut nanti istilahnya kalau terlalu sering dia ulang-alik dalam jangka waktu yang pendek ya takut nanti dia bermasalah karena saya pernah mengalaminya itu satu tahun saya ada lima kali ulang-alik Malaysia masa saya awal-awal kawin dulu jadi pihak immigration itu menahan saya gitu jadi saya di interview ditanya-tanya kenapa harus selalu ulang-alik-ulang-alik gitu kira-kira kita ini ada satu bisnis ke atau apa-apa di Malaysia ini gitu makanya saya bilang tak bertunggu lain tahun katanya dia lebih suka disini tadi saya mau saya pilih saya ingat emak saya itu hari saya pulang pun dia nangis katanya gini nanti kalau udah oke lagi jemput lagi aku ya katanya ya 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 saya bilang ya so entah apalah lain kali kalau saya pulang saya akan bawa lagi emak kesini oke pemirsa ini saya akan masak-masakan yang saya bawa daripada Indonesia dan berhubung kemarin itu saya di sana itu agak kurang masak selalunya saya belikan lauknya aja nanti mami saya atau adik per saya yang akan masak gitu pemirsa ada juga saya masak beberapa kali gitu tapi saya tunjukkan macam kalau kerang gitu kan mereka gak pernah beli gitu jadi gak tau masaknya kayak kemarin ketam pun kepiting saya masak tapi saya tak sempat buat video masa itu saya nak buat video battery handphone saya tak ada dan saya cekat dekat mami takpelah videonya untuk mami mami buat lah saya bilang tak tau kenapa mungkin mami saya segan gitu jadi bak makannya saya tak ikut karena saya sakit perut malam semua makan mereka saya masak biasa aja terus kata mereka semuanya sedap gitu pemirsa kadang-kadang kalian tau tak pemirsa apa? oke pemirsa daripada kita berlarut dalam kesedihan mari kita tunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk masa hari ini kebetulan tadi suami saya sudah masakkan rasam untuk soupnya jadi ini saya tinggal buat sambalnya saja ini saya pakai resepi resepi macam di kampung kemarin kita masak sambal itu gini-gini aja pemirsa ada bawang merah bawang pudi 3 ulas tomat 1 buah yang udah saya iris-iris terus ada cabai rawitnya udah gitu aja kadang tuh disini kita tambahkan ini gitu itu karena disana mereka itu ya masa itu pakai bumbu ala kadar daripada udah gitu saya beli minyak macam ini kan jarang sekali mereka beli minyak itu setengah kilo paling banyak atau seperempat seperempat itu udah aun setengah jadi saya banyak belacat dari mereka disana lah bisa guna minyak juga sikit hardy mat pemirsa oke ini saya goreng kita goreng tahunya dulu oke ya ini bawang merahnya udah saya iris sekarang bawang putih dengan sabit-abitnya saya akan keluruhnya oke tahunya udah masak terus ini saya masa ikan bilisnya oke ya ini ikan bilisnya juga ugagaring kita angkat goreng cabai oh enggak bawang merahnya bawang putih dengan cabai yang ada kita angkat ini saya masuk pasong mesa ya semua orang aci-aci oke pemirsa ya ini udah susu basah selesai pasong ini dia pemirsa mangkuknya terlampau besar ya tapi sampalnya sungguh menggoda anda betul tak suaranya gigi cabut kepala mari makan pemirsa tadi anak saya dua orang sudah saya suap mademun tadi pukul enam lepas saya masak saya suap amin boy biar dia tak ada merusung makan jadi kurang kurang suka awak kan saya letak makankah betul 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 apa betul betul oke kita boleh oke 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 ini ini petang ini tak payah belajar makan aku aku tak boleh belajar makan aku dah mau makan tak payah petang yang aku tak maaf ikan milik sama lelaki aku pakai petai ini ikan beri dengan nasi lapas sayang cain ini tak ada bau itu pasti dia orang berani makan kurang bau saya pemirsa makan bahasanya petai kalau kenapa dia kita makan dalam mulut ada macam bau manusia ini petai lagi kuat bau saya rasa kita beli itu baru saya rasa ini petai pun tanam sampai setang cuba sekali pun tak bunuh bajak memang itu pasal dia tak ada bau memang sedap tak makan tahu ke semua hantar kami bukak mak Oh maksud jampun tak ada bau tak ada bau betul bahasa makan petai Yoh awak satu rumah sudah bawa petai kan udah kita makan kebun kita sendiri ambil sudut aku sudah 43 tahun saya enak makan enak makan mau makan aku udah habis teman-teman jangan punya sana pilih itu buka plastik saja itu ready-made itu bau sekali pemirsa sebab dia sudah buka kan dia gas keluar semua berkulat kurang bau itu Thailand sayang Thailand dari Thailand dia cakap terima kasih banyak sudah melihat video kami kita jumpa lagi video tutup tutup bye tutup